Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis 28 Juli 2022, Gubernur Jambi Al-Hari sampaikan penjelasan terhadap tujuh ranperda pemerintah Provinsi Jambi, serta penyampaian nota pengantar KUAPPAS APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Kamis 28 Juli 2022, di gedung DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Hari sampaikan penjelasan terhadap tujuh ranjangan peraturan daerah atau ranperda pemerintah Provinsi Jambi, serta melakukan penyampaian nota pengantar KUAPPAS APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 oleh Gubernur Jambi. Ini sudah menyampaikan yang pertama tujuh ranperda dari Dewan, itu dibahas menjadi pergabungi. Yang kedua, kami juga menyampaikan notar pengantar KUAPPAS, pandaran pada tahun 2023. Nah ini berbentuk daripada pergabungan kita, antara pemerintah dan penyampaian DPR dalam beragam bangun daerah. Dan juli ini adalah batas kami untuk memasukkan KUAPPAS kami pada Dewan. Dan Dewan akan berkaji membahas, lalu sampai pada tahapan-tahapan nanti, perantapan perusahaan APBD kami di kiraan di sejati-jati Pembangunan 2022. Nah mudah-mudahan dari semua peranggungan kami yang berkaitu, tentunya Dewan akan bersendirian melihat, melihat memperbaiki yang kira-kira ini urgent dan penting ini, dan bukan kepada APBD atau APBD. Kita berharap Dewan untuk pemerintah akan satu kesempatan kandang, dan berkata untuk menjari Jambi secara bersama-sama. Diketahui sebelumnya, seharusnya ada empat agenda dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi kali ini. Namun, satu agenda diantaranya terpaksa ditunda, lantaran sebanyak 21 anggota DPRD Provinsi Jambi tidak hadir, sehingga hanya tiga agenda saja yang bisa dilaksanakan dalam rapat paripurna tersebut.